Intro Salam jumpa sahabat Rema yang terkasih Kita kembali pada renungan Rema hari ini Rabu 10 April 2024 Dan bacaan Rema hari ini Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16-21 Dengan tema yang mau kita renungkan Siapa yang diselamatkan Saya hendak memulai dari Kutipan Injil Yohanes pada bacaan Injil hari ini Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkan oleh dia Sahabat Rema yang terkasih Siapa hayo diantara kita Yang seringkali mudah untuk menghakimi orang lain Kalau belum mengerti tentang pertanyaan saya Saya akan mendefinisikan apa arti menghakimi orang lain Menghakimi orang lain adalah perilaku Di mana seseorang melontarkan kata-kata Yang pernah ada mengecam Menjatuhkan Atau menilai sesuatu dengan kasar dan menyakitkan Misalnya Ketika ada orang datang kepada Anda Dan bercerita tentang masalah Yang sedang dihadapinya Nah ciri-ciri orang yang mudah menghakimi itu seperti ini Ia akan mengatakan Kan Apa saya bilang Salahmu sendiri kan Sehingga itu bisa terjadi Sekarang silahkan tanggung sendiri akibat dari perbuatanmu itu Sedangkan ciri-ciri orang yang menyelamatkan Akan mengatakan demikian Ya sudah Yang penting Anda sudah menyesal saat ini Dan hal itu tidak bisa diulang kembali bukan Sekarang sebaiknya kita mencari solusi Apa yang bisa kamu lakukan Untuk memperbaiki situasi tersebut Jadi Sangat kentara sekali bukan perbedaannya Orang yang mudah menghakimi orang lain Itu muatan kata-katanya selalu mempersalahkan Tetapi orang yang menyelamatkan itu Muatan kata-katanya selalu memotivasi perasaan orang bersalah Untuk menyesal Dan mengajaknya untuk berubah Sekarang kita coba bercermin pada diri sendiri Kira-kira Aku tipe orang katolik yang seperti apa Sahabat remah yang terkasih Perayaan pascah yang telah kita lewati bersama Sebetulnya Mau memberi makna bahwa Allah hadir kepada manusia Melalui puteranya Yesus Kristus Pertama-tama untuk menyelamatkan umat manusia Keselamatan yang dari Allah itu Hendaknya dipahami bukan hanya bersifat individu Yang artinya saya diselamatkan Tetapi keselamatan itu sifatnya universal Yang artinya kita diselamatkan Oleh karenanya kata kita itu sebetulnya mengandung konsekuensi Bahwa orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus diajak Untuk ambil bagian dalam mengaktualisasikan keselamatan Allah Dalam konteks hidup sehari-hari Ada satu perumpamaan yang menarik Matahari itu tidak hanya bersinar untuk orang baik dan benar Tetapi juga bersinar dan hadir untuk orang jahat Begitu juga Yesus Yesus itu hadir tidak hanya untuk menyelamatkan orang-orang benar Tetapi justru Yesus juga hadir untuk mau menyelamatkan orang-orang berdosa Oleh karena itu Yohanes dalam tulisannya mengatakan Barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah Artinya bahwa orang yang memanfaatkan kesucian diri Untuk menghakimi orang lain Bukanlah orang yang datang kepada sang terang Justru orang tersebut jauh daripada perbuatan-perbuatan yang dimiliki Allah Dan jauh dari sang terang itu sendiri Semoga Allah memberkati keluarga-keluarga kita Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus Nasaret Doakanlah kami Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton